Intro Halo pemirsa ketemu lagi bersama kita berdua Saya Hana dan juga Semi Bastian Dalam acara kesayangan kita yuk kita sehat Karena sehat itu nikmat Agak sedikit kurang enak nih saya hari ini Kenapa? Agak lagi kurang enak karena akhir-akhir ini cuaca kurang enak juga nih Jadi kayak tengkorokan gatel terus akhirnya batuk-batuk nih Han Udah berapa lama? Udah berapa lama batuknya? Bentar lagi dua minggu sih kalau gak salah Eh udah screening belum? Kalau kayak mau melamar kerjaan aja screening segala Screening TBC kalau batuknya udah lebih dari dua minggu harus di screening Enggak karena aku juga sering kadang-kadang batuk-batuk Terus dibiarin aja istirahat minum air hangat sembuh Eh kamu hati-hati kalau masalah kesehatan Tapi emang pertanyaannya kalau kayak gitu dibiarin bahaya banget atau gimana sih Han? Bisa jadi bahaya kalau ternyata ada bakterinya di paru-paru Udah tau TBC belum? Sering denger sih TBC-TBC itu kan kalau misalnya penyakit yang menular itu dari kita ngomong juga menular Kita bersih menular gitu kan Tapi kurang bisa mendalami penyakit TBC itu Nah hari ini kebetulan banget kita mau ngomongin tentang TBC lebih banyak oleh ahlinya Di sini nanti kita kedatangan narasumber dari rumah sakit Sulianti Saroso Ada dokter Pompini Agustina dokter spesialis paru Kita langsung panggil saja ya masuk studio Boleh sekarang saya ingin nanya ya Iya betul banget Baik silahkan masuk dokter Selamat datang di Yogyakarta Sehat dok Selamat datang dokter dokter Pompi Selamat datang dok Selamat datang dok Dokter Pompi apa kabar dok? Baik Baik sehat ya dok ya Masih bertugas dok di rumah sakit Sulianti Saroso ya dok Sebagai spesialis paru Dok ini tadi kita lagi ngobrol-ngobrol dok sama Semi Dia kan batuk dok Sudah mau dua minggu batuknya Terus saya suruh screening Tapi dia gak mau dok Iya dok karena biasanya tuh saya batuk Terus dibiarin aja istirahat minum air hangat Langsung sembuh besokannya Tapi ini kok lumayan agak lama dok Hampir mau dua minggu dok Oh iya iya Jadi batuk udah hampir dua minggu Itu sebenarnya bukan didiamkan saja ya Penting sekali untuk melakukan pemeriksaan Kenapa? Penyebab batuk dua minggu ini adalah Salah satu gejala dari penyakit yang namanya tuberculosis Atau disebut sebagai TBC Jadi gejalanya bisa berupa batuk Lebih dari dua minggu Disertai demam Kadang batuknya berdahak Bahkan ada yang batuk disertai bercak darah Nah itu yang harus kita screening Sebelum sampai muncul batuk disertai bercak darah Betul kan Sam? Sangat penting untuk melakukan pemeriksaan Kalau batuknya sudah berkelanjutan Apalagi ditambah gejala-gejala yang tadi dokter Pompi sebutkan Akhirnya baik, habis syuting ini Semi akan langsung periksa ke dokter Pompi Mumpung ada disini Iya dok, ngomong-ngomong tentang TBC dok Itu penyakit apa sih dok TBC itu? Ya, jadi penyakit TBC ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Ya, Mycobacterium tuberculosis Mungkin masyarakat awam sering melihat bahwa Penyakit TBC ini adalah penyakit karena keturunan gitu ya Padahal bukan Penyakit ini adalah disebabkan karena memang ada bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis Nah, bakteri ini masuk ke dalam jalan nafas kita Lewat pernafasan tertular dari orang yang sakit Sehingga bakteri itu masuk ke jalan nafas kita berkembang biak ke paru Dan dia bisa jadi sakit TBC kalau daya tahan tubuh kita tidak baik gitu ya Nah, nanti akhirnya muncul gejala tadi seperti yang Semi rasakan Ada batuk lebih dari 2 minggu, bisa disertai dahak, demam, berat badan turun, nafsu makan turun gitu ya Bisa gejala yang khas seperti itu muncul Nah, jadi harus segera diperiksakan Nah, itu salah satunya gejalanya itu Tapi berbicara mengenai TBC ini, seberapa bahayanya TBC ini kalau menyerang tubuh kita dok? Ya, TBC ini sebenarnya penyakit yang bisa disembuhkan Ada obatnya Tetapi kalau kita misalnya batuk ya, terus tidak diobati Sudah ada gejala-gejala khas ke arah TBC Ingat bahwa TBC ini tidak hanya menyerang paru Kalau nanti menyerang paru, infeksi makin berat, yang muncul apa? Satu, bisa selain batuk darah, bisa muncul sesak nafas Kemudian bisa juga nanti akhirnya kerusakan parunya cukup luas Sehingga nanti kalau pun sembuh akan ada bekas Sehingga akan muncul gejala sesak nafas yang menetap Dok, berbicara mengenai TBC ini, masyarakat kan sudah tidak tahu sebenarnya TBC Seberapa berbahayanya TBC ini dok sebenarnya? Jadi TBC ini penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan Mudah, bisa, asal, mau minum pengobatan secara teratur Tetapi kalau masyarakat misalnya sudah tahu ada gejala Gejalanya khas sekali ke arah TBC Tidak memeriksakan diri Ataupun sudah diperiksa, diberitahu dan tidak mau diobati Satu, maka TBC yang pertama kali masuk ke jalan nafas Terus mengenai paru Maka kalau dibiarkan apa yang terjadi? Kelainan atau kerusakan di parunya makin banyak Sehingga atau makin luas Sehingga nanti keluhannya bisa makin sering terjadi adalah batuk disertai darah Batuk darah atau kadang kalau bercaknya makin luas Akhirnya pasien menjadi sesak nafas Nah kalau sesak nafas aktivitas kan belum mulai terganggu Nah selain itu, kalau pun nanti akhirnya datang berobat Nanti dia sembuh, TBCnya sembuh Nanti kerusakannya akan menjadi ada sisa bekas Sehingga akhirnya muncul selesai pengobatan TBC Tapi ada sisa berupa sesak nafas Itu yang harus dia Jadi pentingnya sekali untuk segera memeriksakan dan segera diobati Selain itu yang perlu diketahui oleh masyarakat Bahwa penyakit sakit TBC itu tidak hanya menyerang paru Memang pintu masuk pertama adalah di jalan nafas dan ke paru Tetapi nanti bisa menyebar meluas melalui aliran darah Atau melalui aliran kelenjar limpe Bisa menyerang ke otak atau selaput otak Mungkin kita pernah dengar yang namanya meningitis karena TBC Atau bisa juga menyerang ke mata Mengganggu penglihatan Atau bisa juga mengenai selaput jantung Itu yang namanya perikarditis karena TBC Atau bisa juga ke usus Bisa juga ke tulang Nah itu bisa menyerang organ tubuh lain Atau bisa juga mengenai kelenjar getah bening Makanya ada kasus Oh ada pembesaran kelenjar getah bening di leher Nah itu bisa juga disebabkan karena TBC Nah itu kalau kita tidak cepat-cepat mengobati segera Jadi bisa meluas ke selain organ di paru Itu sih yang harus diperhatikan Baik sekali ya ternyata TBC Jadi benar-benar kalau misalnya teman-teman di rumah sedang batuk Apalagi batuknya lebih dari 2 minggu Jangan takut ke dokter Justru dengan ke dokter itu akan dibantu ya Memastikan apakah ada masuk ke dalam gejala TBC atau bukan Emang benar dok kalau Indonesia itu tinggi banget dok kasus TBC nya Nomor berapa di dunia itu? Iya jadi Indonesia nomor kasus TBC nya cukup tinggi Jadi nomor 2 peringkatnya naik Peringkat naik bukan karena keberhasilannya tapi jumlah kasusnya yang meningkat Jadi Indonesia nomor 2 tertinggi di dunia untuk kasus TBC Sehingga artinya masyarakat harus paham betul kasusnya makin meningkat Berarti orang-orang yang sakit TBC itu ada di sekitar kita Sehingga kita harus saling mengingatkan Kalau ada gejala segera datang ke fasilitas kesehatan Untuk memeriksakan diri Dan tingginya angka TBC di Indonesia itu Apakah karena emang udara yang kurang sehat Atau karena faktor malesnya masyarakat yang mau ke dokter Atau seperti apa? Jangan dijawab dulu tapi dok ya Jangan kemana-mana pemirsa kita jeda dulu Tetap di yuk kita sehat Karena sehat itu nikmat Semihana dan juga dokter Pompi disini masih bakal membahas mengenai kasus penyakit yang katanya nomor 2 di dunia Yaitu TBC Melanjutkan pertanyaan Semihani tadi dok Tingginya jumlah TBC di Indonesia apakah karena suhu udara yang kotor Atau karena habit masyarakat Indonesia yang kurang bersih Atau mungkin masyarakat yang malas untuk perisakan dokter dok? Ya jadi Indonesia sebenarnya dulunya peringkat nomor 3 Terus kemudian naik lagi menjadi peringkat nomor 2 Jadi kasus ini bisa saja terjadi peningkatan kasus Karena satu sebenarnya kemungkinan besar Karena kita melakukan penemuan kasusnya juga sudah cukup baik Sehingga yang terdeteksi juga cukup baik Jumlahnya akan kelihatan orang yang terdeteksi Bisa jadi seperti itu Itu alasan yang pertama Kedua kasus TBC ini adalah penyakit menular Kasus penyakit menular Kalau pasien yang sudah terdeteksi Tapi tidak menjalani pengobatan Maka dia potensi untuk menularkan kepada orang di sekitarnya Jadi dari satu pasien biasanya menularkan paling sedikit pada 10 orang Jadi nanti 10 orang itu akan menularkan lagi Sehingga jumlah orang yang akan tertular semakin banyak Nah itu yang salah satu Sebab kedua kenapa angka penemuan kasus TBC di Indonesia Maka kelihatannya jumlahnya makin baik Kemudian ada juga kasus pada penyakit-penyakit tertentu Yang menimbulkan resiko orang untuk menjadi sakit TBC juga menjadi besar Contohnya kasus penyakit-penyakit orang sakit diabetes atau kencing manis Maka kelompok pasien diabetes yang tidak terkontrol Dia juga menjadi satu yang menjadi orang yang mudah untuk terkena infeksi TBC juga Ya atau orang yang daya tahan tubuhnya turun terganggu Jadi pada orang-orang dengan HIV AIDS itu kan punya gangguan pada sistem kekebalan tubuh Sehingga dia juga menjadi orang yang mudah tertular penyakit TBC Sehingga akibatnya jumlah orang yang sakit TBC akan menjadi banyak Dan potensi untuk menularkan jadi semakin besar Nah itu dia salah satu kurang lebih penjelasannya Kenapa Indonesia kasusnya nomor dua Yaitu karena mungkin satu sistem pencatatannya sudah mulai baik Jadi penemuan kasusnya sudah mulai baik Tetapi juga harus dipikirkan Kalau sudah ditemukan, kalau tidak diobati maka resiko menular Jadi jumlah kasusnya tidak akan turun-turun kalau tidak mau segera diobati Iya dok, oh gitu Tapi TBC itu bisa disembuhkan ya dok ya Bisa, penyakit TBC bisa disembuhkan Penyembuhannya ini dok Kan lama ya dok, katanya sih prosesnya lama Berbulan-bulan Jadi kalau misalnya kita kena TBC Terus mengikuti pengobatan selama berbulan-bulan itu Terus gimana dok kalau kita itu tidak taat gitu Minum obatnya tidak disiplin Gimana dok Jadi TBC itu ada sebenarnya namanya Mungkin masyarakat awam melihat sebagai TBC biasa Jadi TBC itu awalnya adalah TBC yang kita kenal sebagai TBC sensitif obat Jadi artinya dia bisa diobati dengan obat-obatan TBC saat ini Yang pengobatannya 6 bulan Jadi selama minum obat teratur, disiplin minum obat Cara minum obatnya tepat Kalau punya penyakit komorbid Contohnya penyakit diabetes Atau orang dengan HIV AIDS Itu juga dikontrol Maka pasien-pasien ini bisa sembuh dalam hitungan 6 bulan Nah tetapi yang jadi kekhawatiran kita Atau kepedulian kita adalah Kalau pasien ini misalnya sudah minum obat selama sebulan atau dua bulan Terus badan merasa enak Sepertinya sudah sembuh Sepertinya Padahal kumannya belum mati semua Nah kemudian dia putus berobat Maka akan terjadilah yang namanya TBC kebal obat atau resisten obat Nah kalau sudah resisten obat berarti tidak bisa diobati lagi Dengan pengobatan yang sensitif obat yang 6 bulan ini Nah itulah yang akhirnya satu Kalau sudah menjadi resisten obat Obatnya akan berbeda lagi Dan pengobatannya akan menjadi lebih lama lagi Dan jenis obatnya berbeda lagi Dan kalau kita sudah terdiagnosi sebagai TBC resisten obat Tidak mau lagi diobati Artinya apa? Orang-orang bisa tertular dengan TBC resisten obat Yang awalnya TBC resisten obat ini karena minum obat tidak teratur Bisa saja yang kita tadinya belum pernah kena TBC Bisa langsung jadi TBC kebal obat Karena tertular dari orang yang sudah kena TBC kebal obat Nah itu yang harus jadi keprihatinan kita bersama Jadi sama-sama kita melindungi Gitu kan? Oh gitu dok Iya dok Jadi kan kita sering mendengar bahwa Pasien TBC RO atau resisten obat Itu kan pengobatannya lebih lama dok Dari TBC sebelumnya gitu TBC standar yang satu lagi gitu ya Pengobatannya bisa sampai 24 bulan Dan itu nggak cuma minum obat Tapi harus disuntik juga dok Nah kabar terbarunya katanya pasien TBC RO ini Bisa mendapatkan paduan pengobatan yang lebih singkat Ya lebih singkat kurang dari 24 bulan Itu gimana dok ceritanya dok Kok bisa ada temuan pengobatan Ini mitos atau fakta Mitos atau fakta dok Jadi pengobatan untuk TBC resisten obat Atau kebal obat ini memang dulu pengobatan 24 bulan Dan juga waktu dulu sekitar 2009 itu Pengobatan selain dengan obat minum juga ada obat suntik Yang harus disuntik setiap hari selama 6 bulan Nah itu bagaimana perjuangan pasien-pasien TB resisten obat untuk menjadi sembuh Seperti itu dulu ya kan Terus kemudian berjalannya waktu dengan ilmu pengetahuan Penemuan obat baru Maka sejak tahun 2020 itu pengobatan sudah mulai tidak lagi menggunakan obat suntik Jadi semua obat minum gitu ya Nah dari 24 bulan bisa terus akhirnya waktunya menjadi lebih pendek lagi Dan obatnya semuanya dalam bentuk obat minum Jadi dari 24 bulan bisa menjadi 18 bulan dan ada yang 9 bulan Dan yang terbaru saat ini ada yang pengobatan dengan 6 bulan Seperti itu Jadi artinya semua semakin kemajuan imum pengetahuan Penemuan obat makin terus berkembang Maka dari 24 bulan, 18 bulan, 9 bulan Dan akhirnya bisa menjadi lebih pendek lagi 6 bulan Tetapi dengan obat yang berbeda Meskipun yang sensitif obat juga 6 bulan Yang resisten obat juga ada 6 bulan Tapi obatnya berbeda Jadi ada jenis-jenisnya lagi ya obat-obat itu Tapi kita lanjut perbincangan kita setelah jeda ya dok ya Oh iya Jangan kemana-mana tetap di yuk kita sehat Karena sehat itu nikmat Hari ini di yuk kita sehat kita masih akan membahas mengenai penyakit TBC Dan katanya ada TBC yang namanya TBC-RO Resisten obat Itu ya dok Nah dilanjut yang tadi ya dok ya Kan tadi dokter bilang Yang resistensi obat pun bermacam-macam durasi pengobatannya Ada yang 18 bulan Ada yang 9 bulan Ada yang 6 bulan Nah apakah ada perbedaan dosis obatnya dok? Ya Jadi memang saat ini Untuk pengobatan TBC resisten obat Ada beberapa sediaan obat gitu ya Ada beberapa macam obat yang disiapkan Karena sesuai dengan nanti kriterianya Apakah bisa diberikan untuk yang 6 bulan Dengan paduan 6 bulan Atau memang ternyata harus dengan pengobatan yang Berbeda lagi Contohnya untuk yang 18 bulan Atau untuk yang 9 bulan gitu ya Jadi untuk pengobatan yang Pengobatan paduan yang 6 bulan Yang disebut dengan pengobatan BIPAL BIPAL-N Yaitu terdiri dari 4 macam obat Ini biasanya bisa kita berikan pada pasien-pasien Yang sebelumnya belum pernah pengobatan TBC resisten obat Atau dia tidak ada bukti resisten terhadap obat yang mau kita berikan Itu bisa semua pasien terduga Semua pasien TB resisten obat Kalau belum ada pernah pengobatan dengan obat TB resisten obat ini Atau pengobatannya kurang dari 1 bulan Bisa diberikan paduan yang 6 bulan Nah tetapi kalau untuk ibu hamil Ibu hamil kalau ada sakit TB resisten obat Bisa diobati enggak? Bisa Jadi tetapi tidak bisa dengan pengobatan yang 6 bulan ini Tetapi digunakan dengan paduan yang lain Bisa dengan yang 19 bulan Atau yang jangka panjang Yang 18 sampai 21 bulan Nah itu untuk yang ibu hamil Nah kalau untuk pasien-pasien penyakit TBC Yang kasusnya TBC di luar parunya Kena ke otak Ke sum-sum tulang belakang gitu ya Maka itu tidak bisa diberikan untuk yang paduan 6 bulan Jadi paduan 6 bulan boleh diberikan Tetapi dengan kriteria-kriteria tertentu Jadi tidak seperti tadi Ibu hamil tidak bisa diberikan Tetapi bisa enggak ibu hamil diobati? Bisa Kita siapkan nih obatnya Jadi itu paduannya ada yang untuk ibu hamil Atau kalau kena ke selaput otak Atau ke tulang belakang gitu ya Maka kita berikan obat paduan yang lainnya Bukan yang 6 bulan ini Nah jenis obatnya berbacam-bacam Nah dosisnya disesuaikan Kalau yang 21 bulan dan yang 9 bulan Disesuaikan dengan berat badannya Seperti itu Oke nah dok Ini kan tadi menarik banget nih Kalau misalnya amit-amit sih Ada seseorang yang kena TBC itu kan harus Menggunakan obat 6 bulan, 18 bulan Dan itu kan waktu yang lama ya dok ya Walaupun sekarang bisa pakai obat pil atau ZPG nya Nah untuk harganya sendiri Bagaimana dok Apakah termasuk obat yang murah, mahal Atau mungkin ada program tertentu Yang bisa mendapatkan dengan cuma-cuma dok Ya Jadi kalau untuk pasien Kalau sudah terdiagnosis sebagai TBC resisten obat Maka pemerintah menyiapkan obat tersebut secara gratis cuma-cuma Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Kemudian kami tim dari kesehatan akan membantu mendampingi Ada juga nanti dari masyarakat yang ikut membantu mendampingi Jadi obat itu gratis Diberikan oleh pemerintah pada semua pasien TB resisten obat gitu ya Dan nanti ada juga tim yang akan memberikan support Untuk pasien mendampingi gitu ya Kan tidak semua orang siap ketika dibilang sakit TBC gitu aja Pasti sudah down kan Pasti shock Apalagi sudah dibilang TBC Kena lagi yang sudah kebal obat Makin down lagi kan Nah jadi nanti obat disiapkan oleh pemerintah Dalam hal ini Kementerian Kesehatan Juga pendampingan juga akan disiapkan Oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan Dan ada yang namanya pasien supporter Jadi pasien supporter ini adalah orang-orang yang pernah kena sakit Dan akan mendampingi Pernah mengalami Dan dia akan mendampingi Jadi obatnya semua gratis Jadi walaupun dia pasien TBCRO Resisten obat tetap bisa sembuh total ya Bisa sembuh total Asal minum obatnya teratur Tapi kenapa? Saking penasarannya Jadi banyak nanya nih sama dokter Pobie disini Banyak yang mau ditanya Boleh semi dulu deh Tapi berbicara mengenai obat tadi nih Kadang-kadang masyarakat kurang aware Dan juga kurang sosialisasi Bahwa ternyata kan Indonesia sudah menggratiskan Tapi banyak masyarakat yang Ah beli obat diracikan aja deh Nah itu sebenarnya berbahaya gak sih dok? Apalagi kalau kita tahu Oh ini ciri-cirinya TBC nih Ya jadi memang ada beberapa pasien Ketika sudah didiagnosis sebagai TBC resisten obat Ekspresi pertama adalah pasti sedih Ya kan? Pasti sedih kemudian down Sehingga akhirnya menyembunyikan Sakit TBC resisten obat Sehingga akhirnya berkunjung berobat ke tempat lain Ya kan? Oh saya batuk-batuk gitu ya Akhirnya diobati sebagai pasien batuk Bukan karena TBC resisten obat Nah atau diobati juga sebagai TBC biasa Yang bukan resisten obat Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Penyakitnya akan makin bertambah berat Nah kalau sudah bertambah berat tadi Sama seperti sensitif obat Bercaknya makin banyak Pasiennya makin sesat Tadinya masih bisa aktivitas Akhirnya aktivitasnya terganggu Gak cuma buat pasien bahayanya Tapi juga pada orang yang ada di sekitarnya Ya kan? Jadi kita harus melindungi orang-orang yang di sekitarnya Ya Tapi emang benar dok? Kalau yang TBC itu pasti batuk darah Ya Jadi tidak semua TBC disertai gejala batuk darah Gitu ya Kapan seseorang bisa menjadi batuk darah Kalau bercaknya itu sudah tebal Sehingga menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di paru Di paru juga ada pembuluh darah Nah akhirnya karena sudah dibiarkan Bercaknya makin tebal Mengenai pembuluh darah Akibatnya apa yang terjadi? Batuknya disertai darah Dan kalau sudah batuk darah Itu juga harus hati-hati Karena ketika batuk darah Orang sudah punya pengalaman keluar darah Kan ngeri kan? Nah akibatnya apa? Kadang ditahan Ditahan tidak dikeluarkan Jadi dia nyumbat jalan nafas Akhirnya sesak nafas Dan bahayanya adalah berhenti nafas Itu yang karena menutup jalan nafas utama Nah itu yang berbahaya Jadi jangan sampai kemudian muncul batuk darah Semakin menarik? Menarik sekali Ada satu pertanyaannya Akan saya tanya juga Tapi setelah yang ini dok Karena ikannya banyak banget dok Kita jeda dulu ya pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Yuk kita sehat Karena sehat itu Nikmat Baik lagi dengan kita Akan membahas selanjutan Tentang TBC tadi Dengan dokter Pompi Ya dok ya Dok Dari mulai kita tertular Sama pasien TB Berapa lama sih Sampai kita muncul gejala Seperti TBC itu sendiri Ya pertanyaan yang bagus gitu ya Jadi ketika kita Kuman TB masuk ke tubuh kita gitu ya Misalnya kita ketemu orang yang sakit TB gitu ya Ketemu yang sakit TB Kemudian masuk ke tubuh kita Apakah nanti otomatis dalam hitungan Misalnya di atas dua minggu Akan menjadi sakit TB Itu enggak Semua tergantung dari daya tahan tubuh Jadi begitu kuman masuk ke tubuh kita Nanti ada beberapa kemungkinan Satu Karena sistem pertahanan tubuh kita baik Kumannya langsung mampu dimatikan Sehingga kita tidak Tidak menjadi TB Sakit TB gitu ya Atau ada Kemungkinan kedua Kumannya itu masuk Tubuh Tidak mampu Membersihkan semua kuman Ya Sistem pertahanan tubuh kita Tidak mampu Mematikan semua kuman Ada kuman yang tinggal Diam Ya Dia tidak berkembang biak Karena sistem tubuh mampu Mengeliminir Tuh Kumannya tetap ada Sehingga itu disebut sebagai TBC laten Jadi dia tidak Berkembang biak Dan tidak menimbulkan gejala Atau sakit TB Itu kemungkinan yang kedua Nah Kemungkinan yang ketiga apa Ketika kita masuk ke dalam tubuh kita Kuman TBC Nah Dalam hitungan dua minggu gitu ya Sistem imunnya turun Nah maka kemudian Dia berkembang biak Dan akhirnya menimbulkan Satu kelainan pada paru Dan akhirnya muncullah Gejala Ya gejala TBC yang sering kita temukan Hanya yang jadi masalah Kita kan tidak tahu ketemu kuman Orang sakit TB nya kapan Jadi kita tidak bisa nunjuk Oh saya tertular dari si A Kita tidak bisa tahu Oh saya tertular dari si A Si B Tidak usah Jadi kalau kita ada gejala Yang penting adalah Cepat berobat Jangan lagi mencari Saya tertular dari siapa gitu ya Nanti ada petugas yang akan melakukan Investigasi kontak namanya Jadi kita kontak dengan siapa saja Nanti kita akan dicari gitu ya Itu pun mencari tujuannya untuk melihat Apakah ada gejala TB atau bukan Bukan mencari Oh ini nih saya tertular dari sini Tidak boleh gitu ya Jadi seperti itu konsepnya Oke nah dok Tadi di saat commercial break ya Kita sambil membahas tentang Ada kasus anak yang Menderita TBC karena tertular Sama ayahnya Nah anak-anak kan tidak bisa ngomong Aku batuk Aku fluo dan sebagainya Itu bagaimana cara Kita mengetahui Kalau misalnya kita punya Anak kecil di rumah Yang terkena TBC itu dok Ya jadi biasanya di program Kita sudah ingatkan kepada Teman-teman dan semua kader Bahwa kalau misalnya Saya sakit TBC gitu ya Maka saya akan didatangi Untuk dilakukan Investigasi kontak namanya Cari di rumah itu Terutama untuk anak-anak Di bawah 5 tahun Tadi kan disebutkan Kalau anak di bawah 5 tahun Juga kan tidak bisa cerita gitu ya Tidak tahu Nah itu makanya akan ada Penelusuran mencari Kalau kita sakit TBC Maka harus diperiksakan anak Terutama di bawah 5 tahun Supaya kalau anak tersebut Dinilai, diperiksa Apakah dia sakit TBC atau tidak Kalau tidak sakit TBC Biasanya anak di bawah 5 tahun Akan diberikan obat pencegahan Untuk tidak jadi sakit TBC Nah seperti itu Jadi nanti ada Tindak lanjutnya Kalau orang dewasa sakit TBC Pada kelompok-kelompok tertentu Biasanya satu kontak rumah Dicari juga Ada yang bergejala Enggak gitu Kalau tidak Maka untuk anak di bawah 5 tahun Juga harus diberikan Obat pencegahan Karena kan sistem imunnya Belum terbentuk dengan baik Risiko untuk menjadi sakit TBC Lebih besar Gitu Wow Ini jadi buat Teman-teman di rumah Pemirsa yang punya bayi Apalagi ya Anak yang harus aware Apalagi kalau misalnya Di sekitar kita Ada yang sedang bantung Jadi jangan mentang-mentang Anaknya gemes Terus setiap orang bisa Begang meluk gitu kan Hati-hati ya Dok Dari obat-obatan tadi Yang banyak itu ya Yang sampai harus 6 bulan Ada gak sih efek samping Obat itu untuk pasien Jadi sebenarnya dengan kemajuan Ilmu pengetahuan Diharapkan memang satu Tidak hanya pengobatan itu Menjadi lebih singkat Diharapkan sebenarnya kita Konsep pengobatan adalah Diharapkan efek sampingnya Yang lebih minimal Atau lebih ringan Tetapi memang Gak usah khawatir Efek samping obat itu Ada saja Tetapi kita Petugas kesehatan Akan memonitor Kalau muncul efek samping Efek samping yang muncul Ada Tetapi kembali lagi Kepada respon tubuh Masing-masing Tidak semua orang yang dapat Pengobatan 6 bulan Tidak ada efek samping Tidak Tetapi efek samping Bisa saja terjadi Tapi gak usah takut Untuk akhirnya Tidak mau berobat Karena efek samping itu Bisa diatasi Dan bisa dikenali Dengan cepat Asal kita mau Menyampaikan Keluhan yang muncul Nah efek samping itu Paling sering Misalnya Kesebutan Kebas Atau Nyeri-nyeri Pada persendian Itu yang paling sering terjadi Pada Obat Pengobatan Yang bulan ini Tapi itu akan bisa dibantu Gak usah khawatir Bisa dibantu Diatasi Supaya efek samping itu Tidak mengganggu Seperti itu Jadi Semua obat Mau efek obat Yang jangka panjang Maupun yang 9 bulan Maupun yang 6 bulan Semuanya ada efek samping Makanya Pasien-pasien pengobatan TBC resisten obat Itu Harus kontrol rajin Dan mau terbuka Untuk menceritakan Apa yang dirasakan Efek sampingnya Sehingga kita akan Bisa segera bantu Jadi Tapi gak usah khawatir Oke dari pertanyaan Hanya tadi Jadi kepo juga Nomongnya masalah Efek samping Jadi kan ada yang sampai 16 bulan 8 bulan 18 bulan Udah kayak cicil motor Apakah ada efek samping lagi Tapi khususnya Misalnya gini Si A Terus kemudian Udah sembuh nih TBC pengobatan Terus abis itu Apakah ada efek-efek tertentu Setelah sembuh dari TBC Itu misalnya nih Kayak berat badannya Itu ku Apa namanya Gak stabil Atau sebagainya Kita akan Jangan jawab dulu dong Abis ini kita akan Bahas itu semuanya Dan kemana-mana Tetap di Yuk kita sehat Karena sehat itu Nikmar Pemirsa Kembali lagi Bersama kita Yuk kita sehat Nah pertanyaan Lanjutan tadi ya dok Apa sih Ada bekas Gak sih dok Kalau orang Habis pengobatan itu Jadi untuk Pengobatan TBC Resisten obat Kalau untuk Paduan yang 6 bulan Selama Kita mengenali Efek samping obatnya Secara dini Maka Selesai pengobatan Harusnya tidak ada lagi Sisa Gejala sisanya Artinya ada Sisa apa Berat badannya Tetap Diharapkan Sudah pengobatan Maka Kenaikan berat badan Ada Kemudian Efek samping yang muncul Misalnya Tadi Kesemutan Kebas Harusnya nanti Selesai pengobatan Efek samping itu Juga hilang Tidak terus menetap Bersama pasien Sudah dinyatakan Sembuh TBC Efek sampingnya Tetap mengikuti Harusnya tidak Asal Dikenali Sejak dini Sejak awal Jadi Tidak usah Sungkan Menyampaikan Setiap Keluhan Atau efek samping Kepada petugas Kesehatan Supaya nanti Kita bisa bantu Mengenali Dan diatasi Sehingga ketika Pengobatan selesai 6 bulan Sudah dinyatakan Sembuh Tidak ada efek samping Yang sisa Yang mengikuti Jadi sebenarnya Kalau pengobatan selesai Gejalannya hilang Harusnya Tetapi Efek sampingnya Juga tidak Ikut bersamaan Terus Selesai pengobatan Efek samping Masih ikut terus Tetapi dengan catatan Bahwa Harus dari awal Menyampaikan Keluhan tersebut Itu yang pertama Terbuka Kalau misalnya Sudah selesai pengobatan Pasien TBC TBCRO Kira-kira Bisa tidak Dia tertular kembali Reinfeksi Karena itu Makanya penting Sebenarnya Untuk mengatasi TBC Kita harus bersama Semua kita harus bersama Dan yang utama Saya titip pesan Satu Pengobatan TBC ini Kan Indonesia nomor dua Siapapun bisa Terkena TBC Tidak mengenal Sosial ekonomi Tingkat pendidikan Siapapun bisa Kemudian yang ketiga Saya titip pesan Penyakit TBC ini Sama dengan Penyakit yang lain Bukan sakit TBC Menjadi Penyakit yang tabu Jadi tolong Dihargai Semua pasien Sama dengan Penyakit yang lain Kadang kan kita merasa Kalau saya sakit jantung Cerita kemana-mana Lebih proudnya Lebih tinggi Kalau sakit TBC Menjadi minder Jangan Jadi sakit TBC Bisa diobati Asal Satu tadi Kita semua Mau diobati Dan terbuka Untuk pengobatannya itu Gitu sih Jangan malu Kalau sakit Sembuh Iya Bisa sembuh Karena malu Kalau mengakui TBC itu Kayak Penyakit orang Susah ya Kalau jangan Kayak kemarin Faktor COVID-19 kan Kita kena COVID Diam-diam Di rumah Jadi Supaya pasien yang Tidak malu Harusnya kita yang sehat Yang tidak sakit TBC Tidak memberikan perlakuan Yang berbeda Gitu ya Padahal misalnya Saya sakit TBC Belum tentu kan Mau deket duduk sama saya Kalau saya ternyata TBC Pasti ada stigma Seperti itu Iya Itu yang harus kita hindari Gitu ya Jadi makanya Supaya teman-teman Yang terdiagnosis Sakit TBC Tidak malu Mau berobat Gitu Dan Tidak dikeluarkan Dari tempat pekerjaan Tidak dikeluarkan Dari sekolah Nah itu yang penting Karena Sosial supportnya Harus bagus Kalau kan nanti Orang Kalau udah sakit TBC Diam-diam Tidak mau berobat Kalau sudah parah Baru berobat Nah kalau sudah parah Kan dia menularkan Pada banyak orang Itu yang penting Jadi kita harus ikut Mendukung teman-teman Yang sakit TBC Untuk ayo loh Berobat Jangan dijauhi Jangan diberikan Perlakuan yang berbeda Gitu Karena siapa saja Bisa tertular ya Siapa saja bisa tertular Justru orang-orang Yang sedang sakit Itu butuh support Jangan malah dihakimi Malah makin stress Malah makin parah Gak mau berobat Betul dok Tapi bukan Bermaksud menakuti Pemirsa Apakah TBC ini Ada kans untuk Meninggalnya dok Kematian Kalau meninggal Semua bisa meninggal Iya-iya juga Sudah terlucu Jadi Sakit TBC Kalau tidak diobati Nanti kelainannya Makin meluas Tadi ya Bercak paru Di paru makin besar Banyak Akhirnya muncul Sesak nafas Kemudian akhirnya Gagal nafas Kemudian akhirnya Masuk ke mesin Nafas Alat bantu nafas Dirawat di ICU Resiko kematian Besar Gitu ya Bisa juga Kematian Karena penyebaran Sakit TBC Yang hanya tadi Di jalan nafas Bisa Keselaput jantung Tidak diobati Jantungnya Makin tidak bisa Memompak Kaku Karena ada infeksi Akhirnya gagal Jantung Atau bisa Bisa juga Kena ke otak Itu menyebabkan Kesadarannya Menurun Infeksinya Jadi berat Akhirnya bisa Pada kematian Jadi bisa Bisa terjadi Karena komplikasi Juga ya Karena penyebaran TBC Yang makin berlanjut Gitu ya Padahal Sebenarnya Simple Sederhana Penyakit ini Bisa diobati Asal ditemukan Secara cepat Dini Sembuh Tanpa ada bekas Harusnya seperti itu Jadi Kalau misalnya Pemerintah Sekarang kan Program TBC ini Program nasional ya dok Pengobatan Rehabilitatif Ada tidak upaya Promosi preventifnya dok Untuk TBC ini Selain dari Paduan pengobatan Yang tadi dokter Telah jelaskan Jadi penting sekali Memang Kalau kita bicara Pengobatan Itu bicara Di ujungnya saja Padahal kita perlu Bicara dari Hulunya ya Jadi pencegahan Makanya pada waktu Bayi baru lahir Ada imunisasi Namanya BCG Itu salah satu Usaha preventif Kemudian juga Perilaku hidup bersih Sehat Itu juga salah satu Upaya Kemudian Pemberian Pengobatan Pencegahan TB Itu juga salah satu Upaya Karena dari TB Laten Bisa jadi Menjadi nanti TB aktif Atau sakit TB Jadi sumber penularan Nah itu adalah Salah satu upaya Yang sudah dikerjakan Tetapi penting sekali Yang sebenarnya Adalah upaya Yang paling Menurut saya Cukup Membantu Adalah Sosial support Untuk pasien-pasien TBC itu Sosial support Dalam pengertian Berikan mereka Sebagai masyarakat sosial Bisa melakukan Aktifitas dengan baik Seperti pada Umumnya Orang yang tidak sakit Jadi tetap boleh Bekerja Tidak dihindari Yang sekolah Tetap bisa bersekolah Tetapi nanti Kita harus lakukan Modifikasi Supaya tidak ada Penularan di Sekitarnya Seperti itu Sebenarnya Upaya preventif Menarik Kita dapat Inset yang sangat Luar biasa Dari dokter Pompi hari ini Mengenai sakit TBC Tapi Pemirsa Jangan kemana-mana dulu Kita jeda dulu Sesaat Jangan kemana-mana Tetap di Yuk kita sehat Karena sehat itu Nikmat Di segmen terakhir Yuk kita sehat Kali ini Seperti biasa Kita berdua akan Membacakan DM yang sudah Masuk di Instagram Dan langsung Dijawab oleh Dokter Pompi Mengenai Kasus pesakit TBC Oke Sepertinya sudah Siap Rekan Hanna Yang membacakan Pertanyaan-pertanyaan DM dari Kobi Rza Silahkan Rektor Pompi Ini ada pertanyaan Dari teman-teman Di DM Instagram Ini ada beberapa Saya baca semuanya Usia berapa Jika anak Biasanya terdiagnosa Gejala TBC Itu yang pertama Lalu ada pertanyaan Yang kedua Pengobatan baru Dalam penanganan TBC saat ini Bagaimana dok Lalu yang ketiga Ini penularan TBC itu Gimana dok Bagaimana caranya Penularan itu Terjadi Terima kasih Terima kasih Mbak Hanna Jadi mungkin Saya rangkum Saja ya Jadi satu Diingatkan lagi Bahwa Bagaimana kita bisa Tertular Dengan sakit TBC Kalau kuman TBC Itu masuk ke Jalan nafas kita Jalan nafas Kemudian berkembang Meluas Masuk ke Paru Yaitu disebut Sebagai TBC Paru Kalau kita orang Dewasa Ternyata terinfeksi Atau sakit TBC Maka kalau Di rumah kita Ada anak kecil Atau bayi Di bawah Satu tahun pun Bisa Jadi kalau kita Batuk-batuk Kita tidak melakukan Perilaku hidup bersih Sehat Tidak melakukan Penerapan etika Batuk Maka misalnya Saya seorang ibu Sakit TBC Punya gejala batuk Kemudian Anak ini Masih minum Menyusui Jadi masih deket Sangat saya Ketika saya sakit Saya menyusui Batuk Maka Kuman ini Bisa masuk Terhirup oleh Si anak Karena itu Makanya Satu Orang dewasa Yang memang Sakit TBC Kalau ada anak Di rumah Sebaiknya Anaknya diperiksakan Karena Gejala TBC Pada orang dewasa Dengan anak Apapun bayi Itu Berbeda Tidak sama Tidak mirip Jadi anak itu Gejalanya Agak lebih sulit Untuk dideteksi Bisa berupa Berat badan turun Napsu makan Napsu makannya Menurun Aktifitasnya Terbatas Nah itu Makanya Setiap orang dewasa Yang sakit Makan nanti Diperiksakan Anaknya Supaya memastikan Apakah anak saya Sakit TBC Atau memang Di bawah 5 tahun Perlu pencegahan Kalau itu TBC pada umumnya Bagaimana Dengan pengobatan Baru Untuk TBC Resisten obat Pengobatan Baru ini Memang kita Tujukan pada Pasien-pasien Yang Terdiagnosis TBC Resisten obat Semua Pasien TBC Resisten obat Terdiagnosis Maka kita Berikan Paduan Baru Yang namanya Bedakilin Pratamanid Pratamanid Linesolid Dan Moksifloksasin Yang 6 bulan Tetapi Kita harus Lihat dulu Apakah Dengan obat ini Pasien ini Bisa diberikan Jadi ada Kriteria tertentu Kalau dia sudah Pernah pengobatan Atau dia Ternyata Kontakt dengan Pasien TB Resisten obat Dan dia juga Ada riwayat Dengan obat-obat ini Sudah diberikan Lebih dari Sebulan Dan ternyata Resisten dengan obat ini Maka gak bisa Diberikan Atau Kasus TB Di luar paru Yang berat Juga belum Belum bisa Diberikan Yang 6 bulan Karena itu Segera Kalau sudah Terdiagnosis Jangan nunggu Sampai berat Jangan nunggu Dulu Sampai kondisi berat Supaya bisa Dapat pengobatan Baru TBC Resisten obat Yang hanya 6 bulan ini Luar biasa Lengkap Penjelasan langsung Dari dokter Pompi Semoga Jawaban Dari dokter Pompi Menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari pemirsa di rumah Yang tadi sudah DM Dok ini ada pertanyaan Terakhir Boleh ya Sam Oh boleh Oh nambah Sudah kayak di water Jadi ya dok Untuk pengobatan TBC ERO Yang terbaru ini dok Kan Dia program baru dok Kayaknya sih Gak semua rumah sakit Ada ya dok Jadi bagaimana Masyarakat bisa Mengakses dok Pengobatan ini Jadi Untuk pengobatan TBC Resisten obat Yang baru Yang 6 bulan ini Memang Disiapkan Di beberapa Vaskes Tetapi Kedepannya Untuk DKI Ini sudah cukup banyak Untuk wilayah DKI Itu cukup banyak Vaskes Yang bisa Melayani pengobatan Dengan 6 bulan Jadi Masyarakat Misalnya Ingin Menjalani pengobatan Yang 6 bulan Maka nanti Datang saja dulu Ke Vaskes Yang di dekat Nanti Maka Teman-teman Vaskes Yang akan Membantu Melihat Apakah Pasien ini Bisa memenuhi Kriteria Dan nanti Bisa diarahkan Untuk pengobatan Kemana Vaskes Yang tersedia Dan Kedepannya Nanti memang Pengobatan 6 bulan Ini akan Bisa dilayani Pada Vaskes Primer Jadi bisa Lebih dekat Ke masyarakat Jadi gak usah Khawatir Yang penting Kalau ada Bergejala Sudah tegak Diagnosis Segera Mulai Pengobatan Lengkap Juga Tadi Sudah dijawab Sama Dr. Kompi Insya Allah Nanti akan Merata Di Vaskes Yang ada Di daerah Khusus Jakarta Jadi intinya Apa nih Sem Jangan malu Untuk Berobat TBC Atau Screening TBC Kalau kita Mengalami Gejala-gejala Yang sudah Disebutkan Tadi Terus Kemudian Kita sebagai Masyarakat Sosial Harus Support Each other Jangan Sampai Ada teman Kita Sahabat Kita Kena TBC Terus Dijauhi Bahkan Dibully Sosial Support Sangat Penting Untuk Penderita TBC Terus Juga Untuk Penderita TBC Dengan Resisten Obat Atau TBC ERO Jangan Khawatir Karena Sekarang Sudah ada Paduan Pengobatan Yang lebih Efektif Dan Lebih Singkat Lagi Pengobatannya Dari 24 Bulan Bisa Lebih Singkat Menjadi 6 Bulan 18 Bulan Dan Seterusnya Sekali lagi Terima kasih Dokter Pompi Sudah meluangkan Waktunya Terima kasih Dokter Pompi Kita mendapatkan Insight Dari Dokter Pompi Yang sangat luar biasa Dan bagi pemirsa Yang belum sempat Menyaksikan episode Yuk kita sehat Hari ini Bisa ditonton Di kanal Youtube TVRI Jakarta Dan Kalau ada Pertanyaan Seputar dunia Kesehatan Bisa juga Ditulis Di kolom Komentar Di Youtube Oke Sen Kalau begitu Kita berdua Dan juga Dokter Pompi Harus pamit Dari Yuk kita sehat Saya 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 Hanna Sampai ketemu Dan sampai jumpa Terima kasih